Apakah kalian pernah mendengar adanya alam jin dan malaikat yang sudah subscribe semoga diberikan reseki yang melimpah Alam jin dan malaikat adalah bagian dari alam gaib yang wajib kita imani sebagai umat islam Jin dan malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat dan tugas yang berbeda-beda Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat kepada Allah Sedangkan jin memiliki hawa nafsu dan ada yang beriman dan ada juga yang kafir Malaikat bertugas sebagai utusan Allah, pembawa wahyu, penjaga surga dan neraka, pencatat amal perbuatan manusia, dan lain-lain Jin bertugas sebagai penghuni bumi dan memiliki kehidupan seperti manusia Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan Malaikat dan jin memiliki kemampuan yang melebihi manusia Seperti bisa berpindah tempat dengan cepat, bisa berubah bentuk, bisa melihat hal-hal yang tersembunyi Dan lain-lain Namun, mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib, kecuali yang diizinkan oleh Allah Malaikat dan jin tidak bisa dilihat oleh manusia, kecuali dengan izin Allah atau dengan cara-cara tertentu Manusia juga tidak bisa berinteraksi dengan malaikat dan jin secara langsung, kecuali dengan cara-cara tertentu Malaikat dan jin memiliki hubungan dengan manusia, baik yang positif maupun yang negatif Malaikat membantu manusia dengan doa, perlindungan, maupun bimbingan Jin bisa mengganggu manusia dengan godaan, bisikan, sihir, ataupun bujuk rayu yang dapat membawa manusia ke dalam kesesatan hidup Allah berfirman, dan sesungguhnya ada beberapa orang di antara manusia yang berlindung kepada beberapa di antara jin Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan Quran Surah Jin Ayat 6 Adanya alam jin dapat dilihat dari kisah pada zaman Nabi Sulaiman AS yang diberi kekuasaan dan karunia oleh Allah Termasuk kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan menguasai jin Ada jin yang beriman dan taat kepada Allah membantu Nabi Sulaiman dalam berbagai hal Seperti membangun istana, mengangkut barang, dan menaklukkan musuh Namun, ada juga jin-jin yang kafir dan durhaka Seperti iblis dan pengikutnya, yang berusaha menyesatkan manusia dan menentang Nabi Sulaiman Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman ingin melihat singgah sana Ratu Balkis dari negeri Sabah Yang belum beriman kepada Allah Nabi Sulaiman meminta bantuan kepada jin yang bekerja untuknya Dia Sulaiman berkata, siapa yang bisa membawa singgah sana itu sebelum Ratu Balkis datang Kemudian jin yang bernama Ifrit menjawab Aku dapat membawa singgah sana itu sebelum Baginda Nabi berdiri dari tempat duduk Baginda Namun, ada salah satu jin yang beriman dan berilmu lebih tinggi dari Ifrit berkata bahwa Ia bisa membawa singgah sana itu dalam sekejap mata Nabi Sulaiman memilih jin yang beriman itu Dan ternyata ia benar-benar bisa membawa singgah sana itu dengan cepat dan tepat Dalam kisah lain dikisahkan saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan malaikat Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang sangat taat dan tawakal kepada Allah Bahkan ia bersedia mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam Sesuai perintah Allah Namun, Allah tidak menghendaki pengorbanan itu Melainkan hanya menguji keimanan Nabi Ibrahim Allah memutus tiga malaikat Yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil Untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, bahwa mereka akan mendapatkan seorang putra lagi Yaitu Nabi Ishak alaihissalam Dan seorang cucu, yaitu Nabi Yaakub alaihissalam Ketika malaikat-malaikat itu datang Nabi Ibrahim tidak mengenali mereka Karena mereka berwujud manusia Nabi Ibrahim menyambut mereka dengan ramah dan menyajikan hidangan daging Namun, malaikat-malaikat itu tidak menyentuh hidangan itu Karena mereka tidak makan Nabi Ibrahim merasa takut Karena ia mengira mereka adalah orang-orang jahat Kemudian, malaikat-malaikat itu memberitahu identitas mereka Dan maksud kedatangan mereka Nabi Ibrahim merasa lega dan gembira Tetapi istrinya, Sarah, tertawa karena merasa heran Bagaimana mungkin ia bisa hamil dan melahirkan di usia tua Malaikat-malaikat itu berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Allah maha kuasa atas segala sesuatu Ada pun selanjutnya yang digambarkan dalam kisah Nabi Muhammad dan Jin Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan utusan Allah kepada seluruh manusia dan Jin Nabi Muhammad juga mendapat wahyu dan bimbingan dari malaikat Jibril Yang membawa Al-Quran dari Allah Nabi Muhammad juga pernah berinteraksi dengan Jin Baik yang beriman maupun Jin yang kafir Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Nabi Muhammad sedang membacakan Al-Quran di dekat lembah Najat Tiba-tiba, datanglah sekelompok Jin yang mendengarkan bacaan Nabi dengan penuh perhatian Mereka terpesona dan tersentuh oleh keindahan dan kebenaran Al-Quran Mereka pun beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Dan menyebarkan dakwah Islam di kalangan Jin Mereka juga meminta Nabi Muhammad untuk mengajarkan beberapa surat Al-Quran kepada mereka Seperti surat Al-Jin, surat Al-Ala, surat Al-Falaq, dan surat Anas Nabi Muhammad pun menuruti permintaan mereka Dan memberi mereka beberapa nasihat dan peringatan Hal ini tertulis dalam surat Al-Jin dan surat Al-Ahaqaf ayat 29-32 Semoga kisah-kisah ini dapat menginspirasi dan meningkatkan iman kita kepada Allah Dan mengimani adanya alam gaib selain alam dunia tempat kita berpijak